Kita benar-benar selain terhadap sasaran yang telah... Beginilah suasana pertemuan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan imunisasi rotavirus atau RV dan Human Papilloma Virus atau HPV yang digelar oleh Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Banten di Hotel Ultima Ratu Kota Serang Rabu 26 Juli 2023. Diketahui imunisasi RV untuk mencegah diare, sementara imunisasi HPV untuk mencegah kanker cervix. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengatakan rencana pelaksanaan imunisasi HPV dilakukan serentak pada 9 Agustus 2023 dengan sasaran anak kelas 5 SD atau 11 tahun untuk imunisasi pertama dan kelas 6 SD atau 12 tahun untuk imunisasi kedua. Menurutnya pelaksanaan imunisasi HPV akan dimaksimalkan dengan berkolaborasi. Pelaksanaan pada anak sekolah, pihaknya akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, sementara pada anak yang tidak sekolah akan berkolaborasi dengan Panti Asuhan, Jamat, dan Lurah Setempat. Ati menyebutkan imunisasi RV ditargetkan kepada 108 ribu anak, sedangkan dosisnya akan didistribusikan ke Kabupaten Kota di Banten pada awal Agustus 2023. Sementara untuk imunisasi RV yang menjadi sasarannya pada anak usia 2 bulan untuk dosis pertama, usia 3 bulan, dosis kedua, dan usia 4 tahun, dosis ketiga. Ada pun target yang dicanangkan dari pemerintah pusat untuk Banten sebanyak 56 ribu. Sementara dosisnya telah turun sejak 24 Juli 2023 sebanyak 30 ribu vial multi-dos. Satu vial untuk lima dosis atau sasaran, satu anak lima tetes. Begitu luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa suntikan RV ini sebenarnya sudah lama. Namun itu kan masih berbayar. Begitu mahal satu kali suntikan pun. Nah dengan program prioritas nasional ini, maka imunisasi ini semuanya iratis. Nah ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, harus benar-benar terdistribusi semua sasaran yang telah kita data ini harus benar-benar mereka mendapatkan imunisasi RV. Ati berharap sosialisasi dan advokasi dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat akan sukarela mendatangi petugas untuk melakukan imunisasi. Henry Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.